Ini adalah KZ-ZSN PRO yang saya beli dengan harga Rp199.000 untuk varian warna abu-abu. Ya, beginilah penampakannya. Mari kita lihat bersama-sama Hybrid Technology Earpods Classic Upgrade. Di dalamnya terdapat tentu saja headset-nya, lalu ada kabel-kabelnya, eartip-nya. Ini kabelnya lumayan bagus ya, kualitasnya cukup bagus, solid. Ini adalah kabel dari headset KZ-ZSN PRO yang terbaru. Kalian bisa lihat, di sini kabelnya cukup bagus, kualitasnya bagus. Ini adalah colokan dari KZ-ZSN PRO menggunakan tipe TRRS. Ya, ini adalah kitab-kitabnya. Seperti biasa, kita tidak perlu baca, tapi akan saya tunjukkan bagaimana penampakannya. Ya, seperti inilah kitab-kitabnya. Ya, headset ini diproduksi tahun 2019, bulan Juli, tanggal 4. Mari langsung kita lihat ke unit-nya. Ya, beginilah penampakan dari headset KZ-ZSN PRO. ZSN PRO Classic Upgrade. Jika kalian beli varian ini, ini terdapat beberapa warna ya, ada 3 warna. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Ini bahannya dari plastik, bukan dari metal. Dan ini eartip yang saya gunakan sudah saya ganti dengan yang saya beli di toko ijo juga, karena yang bawaannya tidak nyaman di telinga saya. Untuk kualitas suaranya, ini sangat oke sih, untuk harga segitu. Dan saya suka pakai headset ini untuk bekerja. Headset ini nyaman dipakai. Di telinga itu pas karena ada pegangannya, di cantolannya itu. Headset ini saya beli di toko ijo dengan harga Rp 199.000. Ini nama tokonya adalah Tech Cube. Headset ini dijual dengan harga yang berbeda-beda sesuai dengan warna yang kita bisa pilih. Antara lain silver purple dengan harga Rp 179.000 dan warna blue dan gray dengan harga Rp 199.000. Jika kalian membeli dengan in-earphone headset hybridnya atau headset bluetoothnya, itu kita kena harga Rp 378.000. Terserah kalian mau beli yang mana, disesuaikan dengan selera kalian masing-masing, atau disesuaikan dengan kebutuhan kalian dalam menggunakannya. Mari kita coba pasang. Ya, cara pasangnya seperti ini guys. Colokan aja bebas, enggak ada tulisannya. Yang kanan atau yang kiri di petunjuk di kabelnya. Tapi kalau dipasang di telinga sih enggak usah ada tulisannya. Kita udah tahu nih, ini mana yang kanan atau mana yang kiri. Karena bentuk dari headset ini menyusikkan telinga kalian. Dan ya, seperti inilah tampilannya kalau sudah dipasang dengan kabel. Kabelnya ini cukup lumayan bagus untuk ukuran headset dan saya sangat suka dengan kabelnya ini. So, bagaimana pendapat kalian tentang headset ini? Jika kalian ingin menanyakan hal yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like. Jika tidak suka, silahkan di-select. Untuk memberikan dukungan, silahkan klik tombol subscribe. Bangs!